Ketika kamu hidup dalam keseharian, itu ada yang namanya toxic dalam pikiran Dan itu yang akan membuat justru keseharian kamu, kehidupan kamu itu jadi kurang oke Akhirnya kamu merasakan hal-hal yang seharusnya tidak kamu rasakan Kamu melakukan hal-hal yang harusnya tidak kamu lakukan Nah hari ini aku bakal bahas beberapa toxic dalam pikiran yang membuat hidupmu jadi gak oke Ponji Milagro salah, Ponji Milagro brain took out Toxic yang pertama adalah kamu akan bahagia ketika kamu udah sukses Atau ketika kamu udah berhasil punya mobil Ferrari Atau ketika kamu udah punya rumah, atau ketika kamu udah punya HP canggih, atau apapun itu Nah ini menurutku ya, menurutku yang cupu ini Itu toxic, kenapa? Karena ketika kamu sukses baru bahagia Akhirnya sukses disini, kamu disini Untuk sampai kesini kamu tidak bahagia dan itu membuat keseharian kamu jadi susah happy Ketika kamu tidak dikelilingi oleh barang atau sesuatu yang kamu anggap sukses tadi Kamu bakal susah happy dan tentu saja Itu akan mengganggu kehidupan kamu Padahal kata orang tua Bukan anggur orang tua Sukses dulu baru bahagia Itu yang salah Yang benar adalah bahagia dulu baru kamu bisa sukses Karena ketika kamu bahagia, kamu akan menjadi lebih percaya diri Kamu akan lebih santai, kamu akan lebih cerah Dan sukses akan beriringan datang sama orang yang bahagia Jangan kebalik Yang kedua adalah kamu merasa terlambat untuk berubah atau untuk melakukan sesuatu Hei, 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 hei Tidak ada yang namanya kata terlambat Sedikit motivasional sih Cuma pada kenyataannya memang sih Banyak orang, kayak aku sendiri deh Aku di umur berapa puluh tahun Baru mulai belajar ini, baru mulai ngerti ini Baru mulai mencoba untuk belajar skill baru Jadi gak ada alasan sama sekali Kalau kamu ngerasa Aduh umurku udah segini nih Aduh aku udah ketuaan nih untuk doing something No, it's fucking bullshit Gak ada namanya kata terlambat untuk berubah Belajar sesuatu, belajar skill baru Selalu berpositif thinking No, it's bullshit juga Kenapa? Ketika kamu merasakan emosi-emosi yang negatif Kamu ngerasakan mungkin lagi sedih, lagi marah Bukan berarti kamu harus di-press, dihilangkan Tapi, dipeluk lebih ke Misalnya ketika aku lagi marah Itu kayak, oke Honji kamu lagi marah Oke Honji kamu lagi sedih Yaudah, kasih waktu kamu buat sedih Kasih waktu kamu buat marah Selama berapa menit Atau sehari, dua hari That's it Bukan berarti ketika aku sedih Aku langsung, oh tidak sedih Tidak sedih Positif, positif, positif Dan positif Bullshit Manusia harus sukses dan sempurna Hahaha Woi, sukses itu gimana sih? Sukses buat aku, buat kamu, buat orang lain Berbeda-beda Dan ketika kamu ingin meraih yang namanya kata sukses Itu kamu harus detail dulu Apakah sukses itu kamu harus punya mobil mewah Apakah sukses itu kamu harus punya cewek Atau pasangan yang oke, luar biasa Atau sukses itu ketika kamu punya rumah Mewah, terkenal, dan lain-lain Jangan Jangan Kasih standar sukses kamu itu terlalu tinggi Yang kemungkinan kayak Kamu sendiri kayak gak yakin deh Bisa sukses untuk seperti itu Kayak misalnya aku sekarang nih Aku bakal bisa nih dalam 2 tahun Subscriber Youtubeku 2 juta That's fucking bullshit That's so Tidak mungkin Impossible Karena aku tahu kemampuanku Aku tahu apa yang bisa aku lakukan Dan aku tahu apa yang tidak bisa aku lakukan Kau ngapain, Bato? Babi lah Nah, sampai mana tadi? Ya Jadi Apalagi kamu selalu menuntut diri untuk sempurna Sempurna buat aku Sempurna buat kamu Sempurna buat Kambil Goofy Kai, dan lain-lain Itu tidak beda-beda gitu loh Jadi jangan menuntut diri untuk sempurna Karena sempurna itu hanya milik Honji Milakro Andre and the Backbone Andre and the Backbone katanya Kamu bisa mengendalikan semuanya Tidak Sama sekali tidak Kamu tidak bisa mengendalikan apa? Satu Cuaca Kedua Macet Ketiga Respon orang lain Pikiran orang lain Itu tidak bisa kamu kenalikan Jadi Daripada kamu fokus ke hal-hal eksternal seperti itu Lebih baik kamu fokus ke hal-hal yang bisa kamu kontrol Yang ada di dalam otak kamu Bahkan nih Bahkan nih Tubuh kamu aja Itu tidak bisa kamu kontrol sepenuhnya Kamu ngejaga sebaik mungkin tubuh kamu Masih bisa aja Tubuh kamu sakit Kamu kena stroke Kamu kena kanker Kamu kena demam berdarah Kamu kena flu Kamu kena panu Kamu kena apa Anything Itu bisa terjadi Jadi Fokuslah ke hal-hal yang bisa kamu kontrol Yang ada di otak kamu Bukan yang ada di luar sana Mungkin temen kamu bersikap gimana sama kamu Itu gak bisa kamu kontrol Pacar kamu gimana sama kamu Itu gak bisa kamu kontrol Ini bacot-bacot Ini juga gak bisa aku kontrol Jadi aku tetap santai aja Paling aku marahin Habis ini aku tendang Sahabat kamu gimana itu Gak bisa kamu kontrol Follower kamu gimana itu Gak bisa kamu kontrol Jadi Fokus di hal yang bisa kamu kontrol Itu adalah beberapa hal Lima Hal-hal Toxic Yang sering mengganggu pikiran kamu Ketika kamu bisa Mengenyahkan Toxic itu Percayalah Hidup kamu akan menjadi lebih baik Pribadi kamu bakal lebih baik Otak kamu bakal lebih baik Hoji Milagro Cap